Sementara itu pemirsa sempat melambung tinggi. Harga cabai dan kebutuhan lainnya di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkel kini mulai berangsur turun. Harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai mulai turun drastis dibandingkan sebelum leparan atau ketika hapes tiga leparan. Sebelumnya cabai merah dan cabai lainnya masih cukup tinggi atau bertengger di harga Rp90.000 per kilonya. Cabai rawit merah sebelumnya Rp85.000 per kilonya. Kini hanya Rp40.000 per kilonya. Begitu pula jenis sayuran rata-rata turun di harga Rp3.000 hingga Rp2.000 tergantung jenis sayurannya. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir, Endang membenarkan jika pada haples tujuh leparan ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai berangsur turun. Meski demikian diakui Endang untuk penjualan sendiri saat ini cukup ramai. Sebab setelah libur panjang luparan, khusus hari ini aktivitas kerja telah dimulai. Pergi cabai sekarang Rp35.000. Rp35.000 ya? Turun itu ya? Turunian dari Rp90.000. Jadi sejak berapa hari? Sejak 3 hari. 3 hari ya? Kalau kayak jenis-jenis cabai lain? Cabai-cabai lain, kalau bencong turun juga, murah juga Rp45.000. Rp40.000 ya? Kalau tomat? Kalau tomat Rp20.000. Rp20.000. Selain itu diakui Endang, momen dan setelah lebaran. Tentunya di sini tidak dapat terbendung atau seakan menjadi tradisi. Sebab ketika kebutuhan masyarakat untuk membeli bahan pokok cukup banyak, sehingga membuat stok atau pasukan sedikit, tak hayal harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya melejit naik, terkhusus kebutuhan masyarakat untuk menu memasak lebaran. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporka.